Ya saudara, Endang Abdullah dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau menjadi wakil wali kota Tanjung Pinang masa bakti 2018-2023. Pelantikannya itu sendiri berlangsung di gedung daerah pada hari Senin pagi 28 Juni 2021. Pelantikan yang dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad itu sendiri berlangsung dengan hikmat. Bahkan Gubernur Kepulauan Riau menekankan beberapa hal kepada Endang Abdullah. Seperti apa informasinya berikut liputannya untuk Anda. Sejak diputuskan terpilih menjadi wakil wali kota Tanjung Pinang masa bakti 2018-2023 melalui proses pemilihan di kantor DPRD kota Tanjung Pinang pada 10 Mei 2021 lalu. Akhirnya Endang Abdullah dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad pada Senin pagi. Pelantikan ini didasarkan oleh surat pengesahan wakil wali kota Tanjung Pinang per tanggal 23 Juni lalu yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Odda yang berisikan agar melaksanakan pelantikan Endang Abdullah sebagai wakil wali kota Tanjung Pinang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan bahwa proses pelantikan ini merupakan bentuk dari dinamika politik yang lumrah terjadi dalam wujud demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, Ansar berpesan kepada Endang Abdullah agar dapat bekerja maksimal dan memiliki komitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Tanjung Pinang. Hal itu mengingat beban berat yang dihadapi pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini harus dihadapi dengan serius dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar capaian target pembangunan dapat tercapai. Selain daripada itu, Ansar Ahmad berharap agar wakil wali kota Tanjung Pinang dapat berkolaborasi dengan baik bersama wali kota Tanjung Pinang dalam mewujudkan visi-misi yang dimiliki oleh mereka untuk kedepannya seperti pengembangan UMKM, perluasan lapangan kerja, pengembangan industri berbasis lokal hingga pengurangan kesenjangan sosial di wilayah pesisir. Tidak lupa, Ansar mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan dalam mensukseskan proses pengisian jabatan wakil wali kota Tanjung Pinang yang selama ini mengalami kekosongan. Ketikaan wakil wali kota Tanjung Pinang yang kita laksanakan pada hari ini dikarenakan adanya transisi kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang masa jabatan tahun 2018-2023 mengingat terjadinya kekosongan wakil wali kota setelah dilantiknya wakil wali kota menjadi wali kota definitif pada tanggal 21 September 2020. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangka mensukseskan proses pemilihan wakil wali kota khususnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang manitia pemilihan pihak keamanan serta partai pengusung calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang masa jabatan tahun 2018-2023 sehingga proses pemilihan wakil wali kota berjalan lancar dan aman pergantian kepemimpinan merupakan dinamika politik dan demokrasi sehingga semua pihak kiranya bisa memahami dan menerima hasilnya tanpa adanya gesekan karena sudah dilaksanakan sesuai dengan proseduran kaedah hukum dan peraturan perbundangan yang berlaku setelah dilantik kami meminta kepada saudara wakil wali kota Tanjung Pinang untuk segera bekerja dan berkolaborasi dengan wali kota Tanjung Pinang untuk kemudian dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota masa jabatan tahun 2018-2023 setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelantikan itu Endang Abdullah mengatakan bahwa ia akan membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan di kota Tanjung Pinang bersama wali kota Tanjung Pinang Rahma selama sisa masa jabatan 2018-2023 ada pun yang menjadi prioritas Endang Abdullah yang akan digesah dalam waktu dekat ini adalah upaya penanganan dampak COVID-19 di kota Tanjung Pinang yang saat ini mengalami peningkatan saya yakin bahwa selama ini kan juga mungkin karena ada hal-hal ini ya insya Allah kita di sana dan saya yakin mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah para wali kota dan ketua di PRD dan eksekutif mobilisat ini bisa memberikan smiling protection atau bisa jadi sampai 2 periode nantinya Pak mudah-mudahan saja yang penting dalam sekarang ini saya sangat berharap bahwa kami bisa utuh sampai 2.000 23 sesuai dengan jatuh apa segera jatuh saya hanya memohon doa semua kepada seluruh warga kota Tanjung Pinang agar saya harus berbuat membantu wali kota Tanjung Pinang dalam menyelesaikan pertamuan kota Tanjung Pinang dan pemasaran-masaran yang sedang sejarah hari ini semoga kehadiran saya dapat membantu optimal kerja-kerja kegiatan wali kota Tanjung Pinang yang terrealisasikan kepada para OPD dan seluruhnya dan saya mohon sekali saya yakin dan percaya sesuai dengan arahan daripada Gubernur Prof. Cenggara Dini tadi insya Allah kami bisa bekerjasama dan mohon doanya untuk dengan wali kota Tanjung Pinang sehingga kita dapat perbaiki masalah-masalah sekarang ini yaitu masalah COVID masalah ekonomi dan lain sebagainya insya Allah saya membantu wali kota dalam rangka memberikan semangat kepada masyarakat untuk menghadapi COVID sehingga COVID ini bisa survive dan tadi sudah disampaikan bahwa Provinsi Keturandu adalah salah satu seperti ini adalah buka kelangsung kita bersama bukan hanya eksekutif bukan legislatif semua yang terdapat tinggi masyarakat, kota-kota masyarakat kota-kota ulama, kota-kota adat seperti diketahui pelantikan wakil wali kota ini telah dinantikan oleh sejumlah masyarakat Tanjung Pinang harapan pun diletakkan ke Endang untuk bersinergi dengan wali kota Tanjung Pinang untuk meretaskan sejumlah permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah seperti kemiskinan, kesehatan, dan kondisi lainnya yang saat ini masih menjadi PR bagi mereka untuk segera diselesaikan turut hadir dalam acara pelantikan itu wali kota Tanjung Pinang Rahma Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni Kapolres Tanjung Pinang HKP Fernando dan Lentama 4 Tanjung Pinang Indarto Budiarto Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi KDW Kumala Sari Ansar dan sejumlah Forkopinda tingkat kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepri lainnya Alphonsius melaporkan dari Tanjung Pinang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!